Intro Assalamualaikum anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Setelah doakan kalian selalu sehat ya Bagaimana? Sudah siap belajar atau belum? Nah sebelumnya Siapkan dulu diri dulu dan posisi terbaiknya ya Biar kita bisa belajar dengan nyaman Are you ready? Yuk kita mulai belajar bersama Intro Anak-anak Mari kita amati empat gambar di samping Gambar pertama menunjukkan gambar anak yang saling berbagi makanan Sedangkan di gambar kedua Menunjukkan kakak beradik yang sedang membaca buku bersama-sama Di gambar ketiga Menunjukkan bermain bersepeda bersama-sama dengan teman-temannya Dan di gambar terakhir Menunjukkan gambar kerja bakti di lumbuhan rumah Nah anak-anak Taukah kalian apa persamaan dari keempat gambar di samping? Ya betul Keempat gambar di samping mencerminkan hidup rukun Kita semua tentunya menginginkan suasana yang damai saat di rumah Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan Ayah dan ibu hidup rukun Kakak dan adik hidup rukun Semua anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan di rumah Lalu Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan? Yang pertama Kita harus saling menghargai Yang kedua Kita harus saling membantu Sedangkan yang ketiga Kita harus saling menghormati Anak-anak Hidup rukun dilakukan dalam setiap keluarga Salah satu keluarga yang menerapkan hidup rukun di rumah adalah Keluarga Mutiara dan Udin Mari kita menikmati cerita berikut Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin Suatu hari Ayah membawakan dua tangan Untuk Mutiara dan Udin Mutiara mendapatkan buku cerita Udin mendapatkan mainan Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh Ayah dan ibu bahagia Melihat buah hati mereka selalu rukun Pada cerita yang telah kita simak Terdapat dua kata yang dicetak mirip Yaitu buah tangan dan buah hati Tampak kalian apa itu buah tangan dan buah hati? Buah tangan bukan berarti buah yang ada di tangan Dan buah hati juga bukan berarti buah yang ada di hati Buah tangan sama artinya dengan oleh-oleh Sementara buah hati sama artinya dengan anak Kata buah tangan dan buah hati termasuk dalam contoh ungkapan Ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya Seperti contoh tadi Buah dan tangan Saat disatukan menjadi buah tangan artinya berubah menjadi oleh-oleh Sementara buah dan hati saat disatukan artinya menjadi anak Dari cerita tadi Mutiara mendapatkan buku Mari kita lihat koleksi buku Mutiara Wow banyak sekali bukan koleksi buku Mutiara? Bagaimana agar lebih mudah menghitungnya? Nah kita kelompokkan dulu menjadi puluhan dan satuan Pada kelompok puluhan setiap tumbukan buku berisi 10 buku Sisanya kita masukkan pada satuan Setelah ditata ternyata ada 5 tumbukan buku di kelompok puluhan Dan sisanya ada 7 buku di kelompokan satuan Jadi ada berapa banyak buku di kelompok puluhan? Karena ada 5 tumbukan buku Maka jumlah buku adalah 50 buku Sedangkan yang di kelompok satuan terdapat 7 buku Jadi dapat kita simpulkan banyak buku adalah 57 Bagaimana jika ada 7 tumbukan di kelompok puluhan? Ya maka banyak bukunya adalah 70 Dan bila terdapat 10 tumbukan Maka banyak bukunya adalah 100 buku Maka sekarang kita amati tumbukan kubus ini Kubus puluhan berjumlah 10 Dapat diganti dengan 1 kubus ratusan Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100 Mari kita hitung kubus di samping 1 kubus ratusan ditambah 3 kubus puluhan Ditambah 8 kubus di kelompok satuan Nilainya 1 kubus ratusan bernilai 100 3 kubus puluhan bernilai 30 Dan 8 kubus satuan bernilai 8 Maka banyaknya kubus ada 138 Bagaimana pelajar berhitungnya? Bila ada kesulitan, jangan mudah menyerah Bila ada teman yang membutuhkan penjelasan Bagilah peluang-peluang Seperti apa sih teman yang baik itu? Mari kita simak dan nyanyikan lagi Bukan yang congkak, bukan yang sombong Yang disayangi, handai dan tolan Hanya anak yang tak pernah bohong Rajin belajar, peramah dan sopan Bukan yang congkak, bukan yang sombong Yang disayangi, handai dan tolan Hanya anak yang tak pernah bohong Rajin belajar, peramah dan sopan Dari lagu peramah dan sopan Yuk kita belajar membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu Bunyi yang panjang terdengar lebih lama daripada bunyi yang pendek Bunyi yang panjang kita beri tanda garis Sementara bunyi yang pendek kita beri tanda tepi Mari kita lihat pada baris pertama Pada lagu itu bermunyi bukannya congkak Nah pada bagian ini yang berbunyi panjang adalah congkak Maka bukannya kita beri tanda titik Sementara congk kita beri tanda panjang Dan kak kita beri tanda titik Pada baris kedua bukannya sombong Terdapat dua yang kita baca panjang Yaitu pada kata bu dan som Maka bu kita beri tanda panjang Kan nya kita beri tanda titik Som kita beri panjang dan bong titik Coba anak-anak lakukan untuk lirik selanjutnya Selamat mencoba Sekian dulu ya anak-anak materi hari ini Jangan lupa tetap baca materi yang sudah disyayat di website sekolah Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!